Seorang oknum kurir jasa pengiriman paket barang di Kabupaten Sidoarjo pura-pura menjadi korban begal dan kemudian lapor ke polisi. Hal itu dilakukan karena uang perusahaan yang seharusnya disetorkan ternyata sudah dihabiskan pelaku untuk bermain judi online. Oknum kurir paket barang berinisial S warga Magersari Kecamatan Sidoarjo ini berpura-pura menjadi korban begal di kawasan Balongbendo Sidoarjo pada 19 Mei minggu malam. Bahkan untuk meyakinkan aksinya, kurir ini juga melukai kepalanya sendiri. S yang ditemukan terkapar saat itu sempat mengegerkan warga dan sempat viral di media sosial. Kebohongan pelaku terbongkar saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan sejumlah kejanggalan saat memeriksa sejumlah saksi dan pelaku. Dari pemeriksaan mendalam, akhirnya pelaku mengaku berpura-pura lantaran uang setoran perusahaan senilai 4,4 juta rupiah ludes digunakan untuk judi online. Ternyata berita itu hop atau akal-akalan. Yang bersangkutan ini berinisian S ini ada kurun yang ingin pres, yang mestinya mencerahkan uang juta 4403 ribu ke perusahaannya. Kemudian uang itu tidak diserahkan, kemudian digunakan untuk bermain judi slot. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!